Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial. Kota Solo atau yang dikenal dengan slogan The Spirit of Java memang menjadi salah satu kota di Indonesia yang wajib untuk dikunjungi. Solo menyimpan banyak koleksi tempat wisata, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata belanja, hingga yang paling populer adalah wisata kuliner. Ada 10 tempat wisata kuliner di Solo yang wajib Anda cicipi saat berkesempatan ke Solo. Daripada penasaran, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikunjungi channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Salat Solo Buck Life Salat Solo merupakan olahan masakan yang berisi potongan daging giling yang dikombinasikan bersama wortel, selada, buncis, kentang dan kacang polong. Salat Solo disajikan bersama siraman puah kental dengan cita rasa manis asin yang sangat khas. Salah satu kuliner selat Solo di kota Solo yang paling populer adalah warung milik Buck Lies yang berada di jalan veteran gang Yudhistira Cerengan Solo. Dijamin rasanya bakalan nampol banget dan bikin ketagihan. Yang kedua, Soto Gading Alun-Alun Selatan Berkunjung ke Solo Anda bisa mencicipi salah satu jajanan kuliner yang populer yaitu Soto Gading yang berada dekat Alun-Alun Selatan Kraton Solo. Dari sekian banyak warung Soto tersohor, warung Soto ini memang yang paling ramah pembeli. Nasi putih disajikan bersama misun dan suiran daging ayam. Kuah bening yang kaya aroma rempah-rempah membuat pagi hari Anda terasa lebih hangat dan bersemangat. Yang ketiga, Timlo Sastro Timlo memang sudah menjadi kudapan khas Solo yang dengan mudah ditemukan di mana saja. Mulai dari warung-warung kecil pinggir jalan hingga resto, banyak yang menyajikan kuliner tradisional khas Solo ini. Namun salah satu warung Timlo yang paling legendaris adalah Timlo Sastro yang sudah berdiri sejak 1952. Timlo sendiri merupakan sajian berupa sop kaldu ayam yang memiliki isian berupa wortel, ati amkla, sosis, kentang, dan daging ayam. Sangat mantap dinikmati bersama kerupuk kulit. Yang keempat, Bali Padi Resto Bali Padi Resto yang terletak di Jalan Kadilangu Baki Pandian ini juga menjadi salah satu wisata kuliner di Solo yang wajib Anda cicipi. Paling pas dinikmati bersama keluarga di tengah semilir angin nan sejuk yang memanjakan suasana. Uniknya, resto ini menyajikan menu masakan yang berbeda antara pagi dan malam hari. Pagi hingga sore hari biasanya disajikan empal gepuk, tumis tau, oseng tempe pare, dan gulai kakap. Sedangkan pada malam hari ada olahan seafood yang sangat lezat. Yang kelima, Serabi Noto Suman Bagi masyarakat Jawa Tengah, Serabi memang sudah populer sejak lama sebagai makanan khas tradisional. Tak terkecuali di Solo, ada warung Serabi legendaris yang wajib Anda cicipi saat berkunjung ke kota ini yaitu Serabi Noto Suman yang terletak di Jalan Mohamad Yamin. Kuliner yang dibuat dari adonan tepung beras dan santan ini tidak pernah sepi peminat meskipun hanya tersedia dua varian rasa saja yaitu original dan coklat. Yang keenam, Es Dawet Telasih Milik Budermi Dengan cuaca kota Solo yang terbilang panas, pastikan Anda mencicipi kesegaran Es Dawet Telasih Milik Budermi. Cukup mengeluarkan kocek sebesar 5.000 saja Anda bisa menikmati semangkup es yang berisi bubur sumsung, ketan hitam, tape ketan, cendol, dan biji telasi. Yang ketujuh, Es Gempol Pleret Selain Es Dawet, di Solo Anda juga bisa menemukan Es Gempol Pleret Pak Suhar yang berada di Jalan Dr. Wahidin. Saat ini tidak banyak yang menjual es ini. Gempol sendiri merupakan tepung beras yang dibentuk bulat pipih dan dipapatkan. Sedangkan Pleret adalah adonan tepung beras yang dicampur dengan gula jawa. Gempol dan Pleret dicampur menjadi satu dan disiram kuah es. Yang kedelapan, Nasi Liwet Kurang lengkap rasanya jika Anda tidak menjajal kenikmatan sajian kuliner khas kota Kraton yang satu ini. Nasi Liwet merupakan hidangan nasi putih gurih yang dilengkapi sayur labu, telur rebus, dan suiran ayam yang menjadi favoritnya masyarakat Solo. Salah satu warung nasi liwet yang populer adalah warung nasi liwet Wongso Lemu yang sudah ada sejak 1950. Yang kesembilan, Tahu Kupat Pak Brewok Wisata kuliner di Solo yang satu ini berupa irisan ketupat yang dilengkapi kol, tau ge, tau goreng, dan mie kuning. Kuah kecap dan air bawang yang disiramkan di atasnya memiliki cita rasa yang sangat khas. Anda wajib menjajal Tahu Kupat Pak Brewok yang berada di Jalan RM Said. Yang kesepuluh, Sate Kere, Yu, Trebi Buat Anda yang suka sate-satean, Sate Kere Yu lebih bisa menjadi tujuan kuliner Anda saat berkunjung ke Solo. Sate ini dibuat dari jeroan sapi dengan harga yang sangat terjangkau tentunya ketimbang dagingnya. Seperti sate-sate pada umumnya, Sate Kere juga disajikan bersama lontong dan sambal kacang. Itulah informasi tentang sepuluh kuliner kota Solo yang menarik dan sangat ramai pengunjung seperti yang sudah disebutkan di atas. Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat kuliner lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.